Halo guys Selamat pagi Selamat siang Selamat malam semuanya kembali di Wittang Channel Hai di sini kita akan unboxing dan review untuk remote control RC King Cheetah Turbo Mungkin untuk unboxing nya guys nya udah saya buka karena pandemi ini ya COVID-19 ini unit unit yang kita dapet untuk tipe The King Cheetah Turbo tadi banyak kapet ya lumayan empuk untuk unitnya remote control unit mobil baterai charger dan charger sendiri Nah untuk remote control nya untuk setirinya kita bisa lepas ya bisa ganti kanan tergantung maka kan kalau kita mau di kiri atau kita di kanan ini kita bisa lepas Nah satu lagi di sini ada tombol untuk ganti steering nya untuk ganti arah mobil kiri ke kanan ini kayak untuk merubah steering nya kalau kita terbiasa di kiri ya kita tinggal kita cepat aja pindah ke sebelah kiri mantep juga ntar saya pasang dulu nah oke oke seperti itu next ini tampilan box nya dari awal versi King Cheetah Turbo yang kita dapat adalah satu unit mobil kemudian kemudian satu unit remote control warnanya keren dan plastik juga lumayan bukan plastik, bukan kaleng-kaleng guys Oke terus yang kedua adalah yang tiga adalah remove apa baterai charge alat sendiri dan Oke kita langsung pasang video saya buat semenarik mungkin biar lebih memudahkan cara pemasangan atau penggunaannya dan langsung aja kita tes drive Oke tampilan seperti ini Hai dengan skala 1 banding 18 guys Nah kita langsung coba ya ini video ini tanpa diedit dipercepat ya tapi memang mobil ini kesit Hai enak sering mudah mempuk Hai kesetia meluncurnya guys ini tanpa editing hai 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 oke Hai manuvernya juga enak Hai jangkauan juga cukup lumayan jauh Hai ini baterai remote-nya kita pakai alat baterai ABC biasa ya ini dia dia udah gampang respectnya cepet dan untuk tampilannya seperti ini guys silahkan dilihat di linknya nanti saya tambahkan dari saya beli dari Tokopedia di mavi mail itu ya lihat di link aja sekian jangan lupa di subscribe selamat menikmati jumpa di video selanjutnya jumpa di video selanjutnya jumpa di video selanjutnya